2 platoons of Groat multiple launch rocket systems and 2 artillery platoons of Hatshint B-howitzers have been destroyed at firing positions near... Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Igor Konasenkov merilis serangan rudal berbasis udara presisi tinggi menghancurkan 180 prajurit dan 26 peralatan militer dari Brigadi Mekanis ke-30 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Artemovus di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, senjata presisi tinggi dari pasukan Dirgantara Rusia mengeliminir 12 area konsentrasi prajurit dan peralatan militer Ukraina. Juga 4 depot amunisi Brigadi Serangan Lintas Udara ke-79 di dekat Mativivka, wilayah Nikolaev, dan Fasilitas Perbaikan dan Pemulihan Kendaraan Lapis Baja Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat SEVAS. Igor Konasenkov juga merilis unit operasi taktis dan angkatan udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menetralisir 3 pos komando angkatan bersenjata Ukraina, 3 depot amunisi, 97 area unit artileri Ukraina di posisi penembakan, serta 111 area konsentrasi prajurit dan peralatan militer. Dari Kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 70 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 37.470 tentara Kremlin tewas sejak awal invasi tanggal 24 Februari lalu. Total 217 jet tempur dan 188 helikopter Rusia dihancurkan militer Ukraina. Termasuk 1.649 tank dan 3.829 kendaraan militer dan 15 kapal tempur. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 140 Rabu tanggal 13 Juli hari ini, belum ada tanda-tanda penyelesaian. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan dekret mempermudah warga Ukraina mendapatkan status kewarganegaraan Rusia. Putusan ini membuat otoritas Ukraina marah besar dan meminta Barat menjatuhkan sanksi lebih keras lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!